Beliau ini adalah juri kaligrafi internasional. Beliau sering menjadi juri di berbagai perlombaan kaligrafi yang ada di seluruh dunia. Nah, kalau sudah ada Sehbila di hadapan kita, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita berebut untuk dituliskan dengan huruf yang indah, dengan khot yang benar yang dilakukan oleh Sehbila. Nanti peserta satu demi satu, Kak Irfan akan panggilkan ya. Kali ini kawusar terlebih dahulu, keistimewaan. Oke, sebelum kita mulai, saya itu penasaran, Sehbila, ini mengenai tintanya. Apakah ada tinta khusus yang digunakan oleh Sehbila itu? Bagaimana cara akan kita memasangkan bahwa jad, adalah sehingga kita mahatan yang di mana-mahabah. Terima kasih, orang-orang yang di mana-mahabah dalam bahwa jad, ini mempersitut kemahabah. Jadang tidak mempersingkannya mahatan bahwa jad, Bagaimana dengan menggunakan halir? Tidak, halir ini menggunakan halir dan menggunakan halir Kemudian, membuat halir di dalam halir Dan tidak perlu menggunakan halir Karena beberapa halir terjadi di bawah Untuk membuat halir dengan halir Kemudian, menggunakan halir di dalam halir Apa ini? Itu Duri Landak Duri Landak? Maaf, sekeras ini? Ya, sekeras itu Tidak, menggunakan halir di bawah Kemudian, berapa lama Jadi, kita akan menerima ke dalam hal-halir di dalam hal-hal-hal-hal Inilah Allah Apa yang disebut? Oke, apa yang disebut? Sebuah Tidak, menggunakan halir di dalam hal-hal-hal Tidak, menggunakan halir di dalam hal-hal-hal Karena huruf-hurufnya dipanjang-panjangkan Maka, untuk mengikuti bentuk umum Harokatnya juga berikan harokat yang panjang-panjang Masya Allah Masya Allah Muhammad Kawustar Bilang apa? Amin Tunjukkan, hati-hati belum kering ya Tunjukkan ke mama kamu tuh Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Kawustar Alhamdulillah Selanjutnya Hasna Sini Hasna Hasna Eh, hati-hati Namanya Hasna Afifah Hasna Afifah Sauda Alim, Sheikh Belait ini berasal dari negara mana? Sheikh Belait ini berasal dari negara Maroko Maroko Iya, Maroko Dan sekarang sudah tinggal di Indonesia Dan sekarang sudah tinggal di Indonesia Sejak tahun 2018 Beliau ini adalah juri kaligrafi internasional Beliau sering menjadi juri di berbagai perlombaan kaligrafi Yang ada di seluruh dunia biasanya Wabun kaligrafi ini adalah termasuk seni kaligrafi Tapi tetap ada aturan-aturannya juga ternyata ya? Betul, ada aturan-aturannya yang kalau kita mengikuti aturan-aturan tersebut Maka dengan sendirinya huruf-huruf itu akan terlihat indah Hasna Afifah Alhamdulillah Alhamdulillah, apa nak? Tuh, hati-hati belum kering ya Selanjutnya Sulaiman 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 Nama lengkapnya siapa? Sulaiman Fajri Ustadz Alim Menulis kaligrafi ini Perlu bakat tersendiri atau bisa dipelajari? Dia bisa dipelajari Karena ada aturan-aturan Selama orang yang belajar atau yang menulis itu Mengikuti dengan aturan-aturan tadi Maka dia bisa menulis kaligrafi dengan indah Dan Masya Allah hari ini kita bisa melihat tidak hanya dilihat dari hasil Tapi proses untuk membuatnya pun tadi para peserta dinilai ya? Iya, betul Taba'an, tabi'atu kullu ismin Men khilal al-huruf Nastati'u an-nahsul ala terkib muayyan Yatanasab maa al-jamaliyah Lati nuriq al-husul alihya Sulaiman Fajri Hati-hati masih bahasa ya Tepasalkan kabi Wartoboh Tarnaduk Sulaiman Selanjutnya Aqil Aqil, namanya siapa? Muhammad Mutawakil Muhammad Mutawakil Orang Indonesia termasuk yang mempunyai kaligrafer yang cukup banyak juga kah? Iya, termasuk Karena biasanya kaligrafi Arab pasti akan banyak selama disitu ada orang Islam Masya Allah, sampai tulisannya pun terjaga ya Tauqih atau tanda tangan itu, Kak Irfan Tentunya tidak semua kaligrafer Bisa atau boleh membubuhkan gitu Kecuali setelah dia mendapatkan sanat Oh seperti itu? Iya Oke Dan terakhir Ibam Kenapa harus dilibatkan dalam prosesnya supaya jadi ilmu juga untuk mereka ya Ibam, nama lengkapnya siapa? Ibam Ibam Iba Hilbram Mahdi Iba Hilbram Mahdi Huruf-huruf Arab itu kan cuma 28iger Tapi bentuknya itu bisa bermacam-macam Iya Tapi tetap ada pakem-pakemnya ya Al-Quran Al-Quran Ibrahim Mahdi Tuh hati-hati masih basah Terima kasih boleh tepuk tangan untuk Shabby Light Apresiasi dan kenang-kenangan Untuk para pesertanya Terima kasih Ayo para peserta Di sini pegang Tuh Kenapa nangis Kenapa Tunjukkan Kenapa Laper Kita akan ketemu bersama Di antara lima peserta hari ini Siapa yang dinobatkan menjadi terbaik kelima Dan siapa pula Empat peserta lainnya menuju ke babak empat besar Sesat lagi ya Jangan kemana-mana Tetap di Hafiz Indonesia 2023 Cinta Al-Quran Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.